Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian untuk gue siapa Pada kali ini gue mau review perbandingan diantara 2 uniform cable yaitu Summer Days dan juga unit terbaru yaitu Axe of Sword Karena udah banyak banget yang nanya ke gue, bang apakah jika sudah mempunyai cable kit atau Axe of Sword itu harus beli cable Summer Daysnya Ya mumpung lagi dijual apalagi cable Summer Days ini limited edition ya untuk penjualan uniformnya gitu Jadi setelah event selesai ini itu terkunci lagi untuk penjualannya ya Sampai pada masa event tertentu lagi untuk penjualan kerilisannya Suri Motor Emang bangsat itu Nah guys, jadi disini gue review pakai CTP of Energy ya kan Dan untuk start ya kayak beginilah ya, pakai CTP Energy-nya pun Reforging ya Nah udah Reforging Nah oke guys, langsung aja ya Jadi disini nanti gue bakal review 2 uniform ini, kita bandingkan di match-nya ya kan Jadi gue memakai CTP of Energy gitu Nanti gue buat kesimpulan di part akhirnya Nah jadi lu, kalau gue udah selesai mainnya lu jangan lu, apa namanya, jangan lu skip atau lu selesai videonya gitu Lu harus tau juga kesimpulan dari video gue ini ya kan, perbandingan damage ini tuh apa Ya biar lu tahu dan gak salah langkah ibaratnya Sini gue pakai tim biar cepet aja lah ya, jangan pengen tau bandingan damage-nya gitu Menang siapa duluan gitu kan Nah gue pakai tim gini aja dah Biar cepet selesai, ya kan Kalau lama-lama juga kasihan di lu nya gitu Masa-masa PPKM gini kan Nah lagi kesulitan kuota gitu, Bansos kagak dateng emang Aduh Kalau ngomongin Bansos, Bansos udah kayak hero kan Bansos sana, Bansos sini Dan dapet siapa, gue bingung Nah guys, untuk rotasi Kalau lu pakai CTPF Energy di uniform ini Samain aja ya Jadi untuk rotasi 3DC, 2C, 4DC, baru 5 ya Untuk TR3, ya 5-nya di-cancel aja gitu 5-nya DC gitu Jadi kalau untuk TR3 3DC, 2C, 4DC, 5C, baru TR3-nya gitu Mungkin lu nanya, kalau untuk heat cable kenapa harus pakai 2-nya bang? Karena kan kagak nge-hit gitu kan Itu buat ngambil critical rate Kalau critical rate lu itu rendah ya Karena kan juga dari buff energy itu Option-nya gak ada ituan, gak ada critical rate kan Jadi kalau critical rate lu rendah kan Ngebantu juga buat tingkatin damage Buat serangan critical gitu kan Nah ini udah terlihat ya Kalau kit cable Eh, apa namanya, summer days gue Lebih unggul untuk damage Dibandingkan kit cable summer days ini Alasannya Satu sih Karena Skill looping dari Summer days ini yang ngebantu gitu Ngebantu buat Memaksimalkan gitu kan Memaksimalkan timing dari Buff CTP energy-nya gitu Sedangkan kalau misalkan Durasi timing dari kit cable Diski 5-nya justru malah Gak sampai full Timing dari buff energy-nya kan Jadi banyak damage yang gue rasa 2 detik itu juga Sangat berpengaruh ya Jadi masih ada sisa 2 detik dari buff energy-nya Dan disini kita udah bisa lihat ya Cable summer days Udah lebih dulu Memenangkan Dan WBL Nah guys Ini perbedaannya jelas ya Udah terlihat banget jelas Perbedaannya 10 detik Nah pertanyaannya adalah Pas itu lu nanya Jadi gimana bang Kesimpulannya Apakah gue harus beli Cable summer days Ketika gue udah mempunyai Apa namanya Kit cable ini Jawabannya Kalau lu itu Masih Apa namanya Memerlukan si cable ini Di Seputar WBL Gue rasa sih gak perlu Gitu Gak perlu lah Cuman kalau di abx Tentu kit cable ini Harus pakai rack Gitu Ya kan Harus pakai rack Nah kalau lu Punyanya energy Emang lebih enak Pakai Si summer days ini Saran gue sih begitu ya Nah cuman Kalau misalkan Dibandingkan damage ya Kit cable pakai rack Atau summer days Pakai energy Jelas Kable Kit cable Pakai rack Cuman Kalau misalkan Di reforging Summer days Di reforging City energy nya Jelas Si Summer days Menggunakan City of energy Reforging Dibandingkan Cable kit Yang menggunakan City of rack Nah jadi Kesimpulannya gitu aja Cuman kalau misalkan Lu seputar WBL Gue rasa gak perlu Lu beli summer days ini ya Kalau misalkan lu Cuman kebutuhan lu Di WBL doang Cuman kalau buat di abx Jelas enak ya Jelas enak Pakai rack Dan gitu juga lu Gak perlu khawatir Miss proc Gitu kan Karena tau sendiri lah Agak-agak sulit Kalau misalkan Buat di abx Pakai energy Kit cable ini Pokoknya kesimpulannya gitu ya Jadi saran gue adalah Ya seputar kebutuhan lu aja Kalau misalnya Emang sekiranya Lu ngeri ngeri kristal Dan lu hanya butuhnya Buat di WBL doang Lu gak butuh di abx Lu Misalkan lu punya mepisto Gitu kan Mepisto lu pakai rack Ya gak apa-apa gitu Jadinya lu gak perlu lagi pakai kit cable kan Kit cable lu mungkin Hanya sebatas di WBL Pakai energy gitu kan Nah oke guys mungkin kayak gitu aja Untuk review perbandingan damage Di antara kedua uniform ini Memakai SDP Energy Reforging Udah jelas yang lebih unggul Si cable summer days ya Jadi kalau misalnya lu belum punya Sama sekali exhaust sword nya Ya kan Atau kit cable nya Langsung beli aja Ke si summer days ini Kecuali emang lu punya stok persediaan Cuman rage Mungkin saran gue pakai Si kit cable ini Pakai SDP of rage Atau lu beli Uniform Kit cable nya Gitu kan Dibandingkan lu harus pakai Summer days ini gitu Karena summer days itu gak cocok pakai SDP of rage gitu Jadi cocoknya memang pakai SDP of energy Biar Memaksimalkan chain hit nya juga sih Kayak gitu guys Oke guys mungkin kayak gitu aja Untuk pembahasan kali ini Dan semoga bermanfaat ya Review tentang Perbandingan damage di antara keduanya Dengan uniform si cable summer days Dan juga kit cable ini guys Oke kayak gitu aja Salam lord bawang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!